Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya Kali ini kita mau belajar materi biologi SMA kelas 10 Yaitu klasifikasi makhluk hidup Tapi sebelum dimulai kita buka dulu dengan bahas malah yuk Bismillahirrahmanirrahim Dikutip dari nationalgeographic.grid.id Tahun 2011 para ilmuwan melalui penelitiannya Memprediksi bahwa di bumi ada 8,7 juta spesies Wah ini tahun 2011 loh Sekarang kita sudah 10 tahun setelah ini Berarti 2021 pasti jumlahnya lebih banyak lagi nih Jadi prediksi ini adalah prediksi terendah 8,7 juta spesies ini Kebayangnya di tahun 2021 jumlahnya pasti lebih banyak Karena banyak banget ya Akhirnya memang klasifikasi makhluk hidup ini memang diperlukan Untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya Nah didasarkan pada persamaan ciri-cirinya Kita bisa membagi makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok Oke sekarang kita akan pelajari bagaimana sejarah pengelompokan makhluk hidup ini Diawali dengan dibentuknya dua kingdom Nah Aristoteles lah yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom nih Yaitu kingdom hewan dan tumbuhan Yang pada tahun 1735 ditaksonomikan oleh Karolus Lineus Karena itulah Karolus Lineus disebut sebagai bapak taksonomi Kemudian sistem dua kingdom ini berkembang menjadi sistem tiga kingdom Setelah mikroskop ditemukan di tahun 1674 Masehi Nah hacker pada tahun 1866 Melakukan klasifikasi makhluk hidup ke dalam tiga kingdom Yang tadinya hanya animalia dan plantae Nah kemudian ditambah dengan adanya kingdom protista Yaitu yang bersel tunggal Kemudian ini berkembang lagi menjadi sistem empat kingdom Tahun 1938 Herbert F. Copeland membedakan makhluk hidup ke dalam empat kingdom Nah penambahannya yaitu pada kingdom monera Kemudian berkembang lagi menjadi sistem lima kingdom Yaitu tahun 1969 Robert Howie Tucker mencetuskan sistem lima kingdom Dengan penambahan kingdom fungi Nah sistem lima kingdom inilah yang banyak kita pelajari di buku-buku biologi kita ya Kemudian ada juga sistem enam kingdom Yaitu di tahun 1998 Cavalier Smith memperkenalkan enam kingdom Dengan menambahkan satu kingdom yaitu Archebacteria Nah kalau kamu mempelajari berikutnya Ada lagi sistem tujuh kingdom dan berikutnya lagi ya Karena memang ilmu pengetahuan selalu berkembang Nah sistem klasifikasi makhluk hidup ini kita bagi menjadi tiga sistem Yaitu klasifikasi sistem alamiah Klasifikasi sistem artifisial atau buatan Dan klasifikasi sistem phylogenetic Apa itu? Nah pada sistem klasifikasi alamiah Sesuai namanya alami Jadi ini pengelompokannya terjadi secara alami atau wajar ya Dasarnya didasarkan pada persamaan dan perbedaan morfologinya Jadi contohnya pengelompokan hewan berdasarkan cara geraknya Berkaki dua, berkaki empat, bersayap, bersirip Ataupun kalau ditubuhan misalkan berdasarkan jumlah keping bijinya Berkeping satu, berkeping dua Sementara pada sistem klasifikasi artifisial Sesuai namanya Sistem ini adalah sistem buatan Yang menggunakan satu atau dua ciri Sesuai dengan kehendak manusia Tujuannya apa sih? Tujuannya ini dibuat untuk tujuan praktis Yang memang untuk kepentingan manusia tadi ya Nah cirinya dapat berupa tempat habitat Ataupun kegunaan Misalkan klasifikasi tumbuhan berdasarkan kegunaan Yaitu ada tanaman obat, tanaman pangan, dan tanaman hias Yang terakhir adalah sistem klasifikasi phylogenetic Nah sistem ini muncul setelah adanya teori evolusi Yang dikemukakan oleh Charles Darwin Ya dasarnya berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan Antara satu takson dengan takson yang lainnya Tuh cirinya yaitu berdasarkan persamaan morfologi Anatominya, fisiologi, dan etologi Atau perilaku yang dapat diamati Sesuai namanya phylogenetic Ini juga bisa berdasarkan gen atau DNA Biasanya digambarkan melalui pohon phylogenetic Di sini ya Jadi pada ujung bagian bawah atau akarnya Ini adalah nenek moyangnya Kemudian di ujung-ujung tunasnya ini adalah spesies-spesiesnya Tuh Nah ini adalah contoh dari pohon phylogenetic Kamu bisa lihat Di yang paling bawah ini adalah nenek moyangnya Kemudian di ujung-ujung ini adalah spesies-spesiesnya Oke sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Kita akan lanjutkan di part berikutnya Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan Serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya Hadis Riwayat Atta Brandi Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah Terima kasih Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih